Siapakah sosok ayah dari RD, anak Lilis Carlina yang jadi pengedar narkoba padahal masih SMP? Anak Lilis Carlina yang berinisial RD ditangkap karena menjadi pengedar narkoba. Yang mengagetkan publik sang putrek ini masih duduk di bangku SMP. RD diamankan pada minggu di kawasan Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikau, Kabupaten Purwakarta. RD diketahui masih berusia 15 tahun. Kata AKBP Edward Julkarnain, RD sudah mengkonsumsi obat-obatan daftarji dari usia 13 tahun. Usia 14 tahun sekaligus mengkonsumsi narkoba jenis sabu, ucap AKBP Edward Julkarnain. Motif RD dalam tindakan penyalahgunaan narkoba ini ada dua. RD mengkonsumsi narkotika untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, sedangkan motif sebagai pengedar obat terlarang tersebut karena motif ekonomi. Rata-rata di atas 1 juta rupiah dan pernah di atas 3 juta rupiah untuk penghasilannya, ujar AKBP Edward Julkarnain. RD mengakui kepada pihak kepolisian bahwa orang tuanya tidak mengetahui perbuatan haramnya selama ini. Ia mengatakan uang jajan dari orang tuanya pun sebenarnya cukup memenuhi kebutuhannya sebagai remaja. AKBP Edward Julkarnain menambahkan pihak keluarga sudah ada yang menjenguk RD kemarin. Untuk tindakan pengedaran obat terlarang ini, RD dikenakan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tetapi karena masih di bawah umur maka akan ada penanganan khusus, sementara atas tindakan mengkonsumsi sabut tersebut RD tidak dikenakan pasal karena masih bersetatu sebagai penguda bukan pengedar. Selain sosok Lilis Carlina, sang suami juga ikut kena sorot. Lilis pernah menikah dengan Ali Budiman Syahwijaya yang berprofesi sebagai jaksa dan mendapatkan dua orang anak, Coki Wijaya dan juga Dharma Wijaya. Tapi pernikahan pertamanya ini berakhir dengan perceraian. Lilis pun menikah lagi dengan pria keturunan Pakistan pemain sinetron Indonesia bernama Kieran Sidu dan melahirkan sosok RD. RD lahir pada 12 April 2007, 15 tahun yang lalu. Saat ini RD bersetatu sebagai pelajar SMP, namun pernikahan itu lagi-lagi kandas di tengah jalan. Lilis lantas menikah lagi bersama seorang pengacara dan melahirkan anak perempuan bernama Ratu Raisa Rania Risman. Namun Lilis jarang memperlihatkan momen bersama anak-anaknya. Lilis sendiri merupakan pedangdut senior era 90-an. Namanya melejit berkat lagu Goyang Kerawang, Sinden Jaipong, Siapa Kau, saking melejitnya lagu itu Lilis bahkan dijuluki sebagai Si Goyang. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!